Selamat siang para bunda, hari ini saya mau share sedikit mengenai resep cara membuat kaldu ikan disini saya pilihnya salmon laut, ini bahan-bahannya kayak apa ya sisa-sisa dari ikan salmon, bukan daging salmonnya, tapi pinggirannya, tulangnya dan biasanya sih ini kulit-kulitnya gitu, ini bagus banget untuk lemaknya juga banyak terus disini ada bawang bombay setengah, kemudian ini ada bawang putih 3 buah, ini adalah jahe terus ini wortel untuk supaya kaldunya terasa manis, disini saya nggak pakai garam sama sekali ataupun gula kemudian disini ada air sekitar 500 ml, tapi nanti akan saya tambahkan lagi sekitar 150 ml disini saya masaknya menggunakan baby safe slow cooker, terus modenya yang akan saya pakai yaitu yang high oke kita mulai aja, pertama kita masukkan dulu salmonnya ke dalam slow cooker ini bagian kulit pinggirnya bisa dibilang lemaknya banyak banget kemudian masukkan bawang bombay, dan juga wortel setelah itu bawang putih, supaya kaldunya lebih harum dan wangi oke kemudian kita akan masukkan airnya, disini airnya temperaturnya jangan panas kalau masak menggunakan slow cooker kita masukkan mungkin kayaknya saya hanya 500 ml karena ini udah cukup penuh bisa bunda lihat disini terus kita tutup kita hidupkan ke mode yang high ini yang paling tinggi ini sekitar 4 sampai 6 jam oke ketemu lagi nanti halo bunda, oke ini sekarang sudah sekitar 4 atau 5 jam ini nanti sejam lagi mau aku matiin terus aku diimin dulu sampai dingin baru aku simpan ke dalam botol asi seperti ini ini bukan untuk asi ya, ini memang aku peruntukan untuk kaldu terus udah gitu, ini tadi udah dicuci mau dituangin air panas dalamnya kemudian untuk hasilnya itu seperti ini jadinya ini di atasnya tuh bunda bisa lihat banyak banget lemaknya ini jangan dibuang ya bunda, karena ini bagus banget untuk bayi terus kalau bunda mungkin ada teknologi yang bisa mencium aroma kaldunya ini wangi banget karena aku pakai bawang bombay, bawang putih dan juga jahe supaya nggak hanyir nggak terlalu hanyir lah ya terus sama gunanya wortel sendiri seperti yang aku bilang di awal itu supaya kaldunya agak manis karena memang ini nggak pakai gula terus pilihnya juga wortelnya wortel ukuran besar seperti ini ini setengah ya aku pakenya terus ya itu aja sih kalau misalnya bunda ada pertanyaan tinggal komen di bawah kemudian jangan lupa subscribe ke channel aku, like videonya juga oke sampai jumpa di resep empasi berikutnya oke